Hai gamers, welcome back to Dunia Games Tips & Tricks, bareng gue Stifa Andrejo. Di video kali ini gamers, gak bosen-bosennya gue ngebahas soal Hogwarts Legacy. Di game yang satu ini gamers, kalian bisa berpetualang di dunia sihir milik Harry Potter yang emang sangat amat seru banget ya gamers. Gimana gak seru? Di sana tuh ada banyak banget cerita dan juga dunia yang bisa kalian explore. Selain itu, kalian juga bisa merasakan sensasi nih gimana caranya atau gimana rasanya jadi siswa yang berlatih dan juga mempelajari ilmu sihir. Waduh, keren banget. Tapi tentunya untuk mengorek lebih dalam tentang Hogwarts Legacy, ada banyak banget challenge yang harus kalian lewati. Nah, di sini gue pengen ngasih tau tips & tricks apa aja yang perlu kalian perhatikan. Kira-kira ada apa aja? Langsung kita bahas dari yang pertama. Tips pertama, selalu gunakan Revellio. Mantra sihir yang satu ini akan kalian dapatkan dari awal ya gamers. Jadi mantra ini akan berfungsi untuk memindai area dan mengungkap semua jenis objek yang ada di setiap challenge-nya. Seperti chest, hidden object, pintur tersembunyi, material, dan juga masih banyak lagi ya gamers. Selain itu, Revellio juga bekerja untuk memberi tahu letak posisi field guide page yang tersembunyi. Setiap kali ada objek tertentu, pastinya ada bunyi lonceng. Nah, semakin keras suaranya, berarti semakin dekat objek tersebut. Untuk memperluas jarak jangkauan Revellio, lo bisa banget mengambil skill 3 Revellio Mastery. Tips yang kedua masih berhubungan dengan Revellio. Jadi di Hogwarts Legacy ini ada banyak banget rahasia-rahasia tersembunyi nih gamers, yang bisa kalian dapatkan dari beberapa cara. Salah satunya adalah patung dan kawah yang berada di Hogwarts Castle. Kedua benda ini cuma bisa loaktifin dengan mantra tertentu, kayak api dan petir, tergantung dari jenis ikon gambar yang ditampilin. Semua rahasia itu akan memberikan hadiah atau bahkan pengetahuan lebih dalam tentang Hogwarts. Selain itu nih gamers, lo juga bisa buka creepy chest yang ada matanya di tengah-tengah gitu loh. Nah, cara untuk membuka chest ini lo membutuhkan mantra khusus, yaitu The Disillusioned Man, agar menjadi tak kasat mata. Di dalam chest ini akan berisi galeon yang bisa lo gunain buat berbelanja. Ketika lo lagi bertempur nih, lo akan terus-menerus mengganti mantra sihir lewat menu pause, karena mantra yang lo gunakan ini sedang cooldown. Dan kegiatan ini gamers yang paling ngebosenin dan juga ribet banget. Karena spell set yang lo punya tuh cuma sedikit, ada 4 slot di setiap setnya. Nah, karena itu ketika lo naik level dan mendapatkan talent point, lo wajib banget upgrade spell set lewat skill point talent core di level 5 ke atas. Hal ini berguna banget karena nantinya lo perlu banyak mantra yang dikeluarin ketika sedang menjalani cast dan bertemu musuh. Nah, semakin sering lo bertempur ya gamers, lo akan semakin sadar betapa pentingnya kombinasi sihir. Protego dan juga Stupify adalah kombinasi yang cocok banget. Lo cuma cukup keluarin mantra Protego untuk melindungi diri dan juga tahan ketika mantra tersebut tepat sebelum kena damage. Lo bisa langsung keluarin counter attack Stupify secara direksional. Triknya adalah lo bisa ngarahin counter attack ke arah musuh yang belum kena damage sama sekali atau yang udah sekarat hingga mati loh gamers. Merlin Trial Gamers adalah salah satu cast atau challenge yang bisa kalian temukan hampir di semua area di Hogwarts Legacy. Ini bertujuan untuk membuka slot inventory gear agar lo dapat menyimpan lebih banyak barang. Selalu sedia melalui sweet leaf adalah kewajiban ya gamers, karena itu bertujuan untuk mengaktifkan merlin trial. Setiap merlin trial yang lo aktifin bakalan selalu terbuka dan aktif untuk selamanya sampai lo bisa full menyelesaikannya. Karena itu bertujuan untuk mengaktifkan merlin trial, setiap merlin trial yang lo aktifin di gamer bakalan selalu terbuka dan aktif untuk selamanya sampai lo bisa full menyelesaikannya. Selalu sedia Mellow Sweet Leaf mempunyai tujuan biar ketika lo nemuin Merlin Trial gak harus bolak-balik lagi buat cari Mellow Sweet Masih ngomongin soal Mellow Sweet Leaf ya gamers Jadi ini adalah daun dari tanaman yang bisa lo tanam di Plant Stable Lo bisa nih gamers langsung beli daun tersebut atau memanennya sendiri Harga dari Mellow Sweet adalah 100 Galihan dan cuma dapet 2 daun doang Nah kalau lo beli seednya cuma seharga 200 Galihan dan bisa dipanen selama 10 menit Setiap panen lo bisa dapetin 5 daun Mellow Sweet Leaf yang bisa dibilang lebih worth it sih ya Tapi bukan itu sih inti dari apa yang mau gue kasih tau Ataupun tanamannya sebenarnya lebih baik lo beli seednya Karena bisa dipanen berkali-kali ketimbang harus beli dan membuang-buang uang Mungkin nih gamers buat kalian yang awal-awal main Hogwarts Legacy kalian mungkin belum dapet ruangan ini Tapi nantinya kalian bisa mendapatkan ruangan ini yang ada di Hogwarts Castle bernama Room of Requirement Nah disini gamers lo bisa membuat ramuan, memanen tumbuhan, ternak hewan, upgrade gear dan banyak lah pokoknya Poin pembahasan sebenarnya adalah dimana gak semua Plant Stable itu available buat semua jenis seed yang lo punya Karena ukuran dari tanamannya yang berbeda-beda Nah cara untuk mengatasinya adalah lo bisa beli Plant Stable with a large pot spellcraft lewat scroll merchant seharga 1000 Galihan Nantinya di meja yang lebih besar gak cuma bisa panen tumbuhan yang emang besar Tumbuhan kecil juga bisa ke gamers Nah di Room of Requirement kalian bisa menggunakan alat tenun yang berfungsi untuk memasang trade gear Setiap level trade yang ada di dalam gear tersebut bisa menyimpan 2 buah trade nih Yang berbeda sesuai dari level requirement Nah kalau lo punya gear yang masih belum memiliki trade Lo bisa coba pasang dan yang penting jangan kosong Karena setiap trade punya kelebihan yang bisa ngebantu lo ketika bertarung Nah buat lo yang hobi banget nih ngumpulin collectable item Sekalian kayaknya harus melakukan hal yang satu ini deh Demi God Stardew adalah sebuah patung koleksi yang bisa dikumpulin setelah lo ngambil sidecast dari Gladwin Moon di Hogwarts Castle Nah disitu dia bakalan ngasih lo tugas buat nyari patung demi guys yang bentuknya mirip burung hantu Dan memegang bola cahaya sinar bulan Nah sidecast ini wajib banget lo ambil dan kumpulin Karena bisa mengupgrade Alohomora Sebuah mantra sihir yang bisa digunain untuk membuka pintu yang terkunci dan chest Nah di awal chest Gladwin akan ngasih mantra Alohomora level 1 Untuk mengupgradenya ke level 2 lo membutuhkan 9 patung tadi Dan upgrade ke level 3 lo butuh 13 demi guys stardew Selain kebebasan untuk mengeksplore dunianya Hogwarts Legacy juga memberikan fitur fast travel yang memudahkan kalian nih Untuk bisa mengeksplore dunianya tanpa memakan waktu Nah fitur ini disebut dengan Flu Flame Flu Flame ini berada di hampir seluruh dunia dan gampang banget buat lo temuin di sepanjang jalan Lo bisa lakuin fast travel kemana aja ketika Flu Flame lo udah nyala Asal gak lagi berada di dalam pertempuran aja ya gamers Nah untuk mengaktifkan Flu Flame caranya tinggal hampiri aja nih patungnya Dan secara otomatis itu akan aktif dengan sendirinya Nah yang terakhir nih gamers Mungkin lo juga ngerasain apa yang gue rasain kali ya Fitur map yang ada di Hogwarts Legacy itu nyebelin banget Kenapa gitu? Karena Hogwarts Legacy memberikan sistem peta yang cukup sulit buat dinavigasi karena beberapa hal tertentu Jadi lo butuh waktu agar bisa terbiasa dan juga hafal gimana sih caranya memakai peta dengan tepat Buat mempermudahnya lo bisa fokus aja sama panel navigasi yang ada di paling kiri Ini agar membantu lo agar gak lebih ribet aja sih waktu liat map Emang sih gamers masih belum ada spell yang bisa langsung bikin musuh tuh mati selain Avadra Kedrava Tapi kalian bisa banget nih pinter-pinter buat mengkombinasikan spell yang dimiliki Biar kalian bisa memberikan damage yang besar buat musuh atau mungkin sebagai pertahanan diri dan lain-lain Oke gamers, setelah tadi beberapa tips and tricks yang bisa kalian lakuin Biar kalian bisa mengupgrade karakter kalian secara maksimal di Hogwarts Legacy Kalo gitu sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Nama gue Siva Andrea Cho Dan jangan lupa buat klik like dan juga subscribe akun youtube kita Dan follow tiktoknya di duniagangs.co.id Sampai ketemu lagi and have fun! Terima kasih telah menonton!